Ketika banyak negara mulai berkonsentrasi membangun industri motor dan mobil listrik agar kendaraan ramah lingkungan tersebut bisa beredar di banyak kota, lain halnya dengan Belanda. Bahkan kota Amsterdam justru tengah menguji perahu listrik dengan teknologi otonom alias tanpa pengemudi. Melansir autoblog pengujian kapal futuristik bertenaga listrik yang mengorupsi teknologi otonom sepenuhnya ini akan dilakukan di kanal sepanjang jalan ibu kota Belanda tersebut. Kendaraan ini akan digunakan untuk mengangkut penumpang dan mengambil sampah. Institut Amsterdam untuk solusi metropolitan tingkat lanjut dan Institut Teknologi Mesa Jusets bekerjasama dengan proyek robot yang bertujuan untuk mengembangkan cara-cara baru dalam menafigasi saluran air dunia tanpa tangan manusia di belakang gemudi. Stephen Van Dyk, Direktur Inovasi di Institut Amsterdam mengatakan Teknologi ini sangat relevan dalam operasi pelabuhan yang sangat kompleks di mana Anda memiliki banyak kapal serta banyak dermaga. Di sana Anda benar-benar dapat meningkatkan keamanan dengan sistem otonom tetapi juga membuatnya lebih efesien dan menjadi pendekatan operasi 4 jam sepekan tegasnya. Pada saat menunjukkan produknya, baru-baru ini satu perahu listrik sepanjang 4 meter berlayar melewati replika kapal dagang tiga tiang abad ke-18 Amsterdam serta memberikan gambaran tentang masa depan lalu lintas sebahari di kota tersebut. Selanjutnya, kapal ini harus belajar bermanufar melalui lalu lintas di kanal-kanal Amsterdam yang penuh dengan perahu pribadi dan pelayaran kanal untuk turis. Terima kasih telah menonton!